Aquascape adalah seni mendesain taman bawah air yang indah dengan memanfaatkan tanaman air, batu, dan elemen lainnya untuk menciptakan tampilan yang menakjubkan dalam akwarium. Hiasan dekorasi air ini bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan karena hobi jenis ini sangat diminati oleh berbagai kalangan. Salah satu elemen penting dalam aquascape adalah ikan. Ikan gapi, dengan warna-warna cerah dan pola ekor yang menawan, sering menjadi pilihan favorit para penghobi ikan hias. Oleh karena itu, menjalankan usaha ternak ikan gapi bisa menjadi peluang bisnis menarik, terutama untuk pemula yang ingin mendapatkan uang tambahan dari bisnis perikanan. Dalam video ini kita akan mempelajari panduan untuk memulai usaha ternak ikan gapi hingga menghasilkan. Sebelum Anda memulai usaha ternak ikan gapi, sangat penting untuk memahami dunia aquascape dari segi kebutuhan khusus dari ikan gapi. Ikan gapi membutuhkan air yang bersih dengan parameter yang tepat. Ini mencakup suhu air yang sesuai, pH yang stabil, dan tingkat amonia yang rendah. Pelajari tentang teknik desain aquascape, penggunaan tanaman akuatik, dan cara menciptakan ekosistem yang seimbang dalam akwarium. Ketika Anda memilih stok induk, perhatikan warna, bentuk tubuh, dan pola ekor yang sesuai dengan estetika aquascape Anda. Induk yang sehat dan berkualitas akan menghasilkan keturunan yang lebih baik. Selain itu, pelajari segala yang Anda butuhkan untuk merawat ikan gapi, seperti suhu air yang sesuai, parameter air, dan jenis makanan yang diperlukan. Berikan pakan dengan benar dan buatlah variasi makanan yang cukup. Buatlah lingkungan ternak yang sesuai untuk ikan gapi. Anda dapat menggunakan akwarium atau kolam kecil. Pastikan lingkungan tersebut bersih dan aman untuk ikan. Atur sirkulasi air yang baik dan pastikan suhu airnya konstan. Pilih akwarium yang sesuai dengan jumlah ikan yang akan Anda ternak. Akwarium berbentuk persegi panjang adalah pilihan yang umum untuk aquascape ikan gapi. Pastikan bahwa akwarium memiliki kapasitas dan dimensi yang memadai. Akwarium biasanya terbuat dari bahan yang aman untuk ikan, seperti kaca atau akrilik. Selain itu, pastikan bahwa sambungan akwarium tidak bocor dan kuat. Akwarium memerlukan alat filter yang tepat untuk menjaga kualitas air dalam akwarium. Sistem filtrasi yang efisien adalah kunci untuk menjaga tingkat amonia dan nitrat tetap rendah. Pada situasi tertentu, kita mungkin perlu memasang pengatur suhu air sesuai kebutuhan ikan gapi. Kita juga perlu mengatur pencahayaan agar sesuai dengan kebutuhan ikan. Pastikan cahaya tidak terlalu terang atau terlalu redup dan sesuai dengan periode siang dan malam. Dengan demikian, ikan gapi tetap mendapatkan pola tidur yang baik. Dalam aquascape, estetika memang penting, tapi jangan melupakan aspek utama yaitu ikan gapi itu sendiri. Kita perlu memilih stok induk gapi yang memiliki warna dan bentuk tubuh yang menarik. Ingatlah bahwa ikan gapi bisa berkembang biak dengan cepat, jadi pilihlah jenis yang sesuai dengan konsep aquascape Anda. Selain warna dan pola, kesehatan ikan tidak boleh dilupakan. Pastikan stok induk yang dipilih dalam keadaan sehat secara umum, yaitu mencakup penampilan fisik yang baik, seperti tidak adanya luka atau cacat, serta perilaku yang normal. Induk yang lebih besar dan kuat cenderung menghasilkan keturunan yang lebih sehat pula. Pilih gapi yang sudah mencapai ukuran dewasa yang cukup besar untuk menghindari kematian ketika budidaya. Ikan gapi dapat berkembang biak dengan cepat. Pastikan bahwa populasi ikan tidak menjadi terlalu padat di kolam atau akwarium Anda. Kepadatan populasi yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan penurunan kualitas air. Jika Anda tidak ingin memiliki reproduksi berlebih, penting untuk memisahkan jantan dan betina. Jantan gapi cenderung lebih berwarna dan memiliki sirip ekor yang lebih besar. Perhatikan perilaku dan penampilan ikan gapi secara rutin. Gejala penyakit, perubahan warna, atau tanda-tanda stres perlu penanganan segera. Salah satu penanganannya adalah isolasi ikan yang sakit. Beri makan ikan gapi secara teratur dengan pakan berkualitas. Pastikan pakan diberikan dalam takaran yang sesuai dan hindari overfeeding. Pemberian pakan berlebih dapat membuat air lebih cepat kotor. Anda perlu melakukan perubahan air sebagian secara berkala untuk menjaga kualitas air yang baik. Idealnya, ganti sekitar 10-20% air setiap minggu. Segala bisnis apapun, promosi memegang perang penting sebagai ujung tombak. Setelah Anda memiliki stok ikan gapi yang cukup, mulailah memasarkannya. Pertama, identifikasi target pasar Anda. Ini bisa termasuk penggemar ikan hias, pemula yang ingin memulai aquascape, atau kolektor spesies ikan tertentu. Mengetahui target pasar Anda membantu Anda menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Tentukan cara Anda akan mendistribusikan ikan gapi. Apakah Anda akan menjualnya secara lokal melalui toko hewan peliharaan atau pasar ikan, atau melalui platform online jika Anda memiliki pengetahuan tentang pengiriman ikan hias yang aman. Sebagai pemula, jangan lupa untuk memperhitungkan biaya produksi, kompetisi di pasar, dan keuntungan yang diinginkan. Anda juga perlu mempertimbangkan elemen nilai tambah yang mungkin menarik bagi pelanggan, seperti warna ikan gapi yang langka atau ekor-ekor yang indah. Keunikan yang langka bisa menaikkan harga jual ikan tersebut. Usaha ternak ikan gapi memerlukan konsistensi dan kesabaran. Konsistensi dalam merawat ikan gapi sangat penting. Anda perlu membuat jadwal rutin untuk pemberian makan, perawatan akwarium, dan pemantauan kesehatan ikan. Mematuhi jadwal ini akan membantu menjaga kesehatan dan kualitas ikan Anda. Hasil yang baik membutuhkan waktu, jadi bersabarlah dan terus berupaya meningkatkan kualitas stok Anda. Kesabaran dan konsistensi adalah modal penting dalam bisnis ternak ikan gapi. Memahami bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang yang memerlukan perencanaan, disiplin, dan tekad akan membantu Anda mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan dalam bisnis ini. Dunia aquascape dan pemeliharaan ikan selalu berkembang. Terus belajar dan tingkatkan pengetahuan Anda. Anda dapat bergabung dengan komunitas aquascape untuk berbagi pengalaman dan memperoleh wawasan baru. Dengan ide usaha ternak ikan gapi ini, Anda dapat memasuki dunia aquascape yang menarik dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Pastikan Anda memahami aspek-aspek perawatan ikan gapi dan aquascape sebelum memulai, dan jangan ragu untuk mengambil langkah pertama dalam menjalankan usaha ini.